selanjutnya untuk merekap ya melihat rekapan absen siswa yang kita buat kita cari kelas yang kemudian ingin kita cari rekapnya terus kemudian karena absennya kita buat di tugas kelas nah kita lihat ini ada absensi disini ada absensi nah ini absensi pada tanggal 27 Juli 2020 kita klik nah kemudian disini yang pertanyaan yang kita buat sudah dijawab yaitu hadir 26 nah untuk melihatnya itu kita untuk lihat detail siapakah 26 siswa ini kita klik lihat pertanyaan ya setelah klik lihat pertanyaan kita klik disini yang hadir atau klik hadir disini ini ada nama-namanya berikut ini terus kemudian yang jawab lainnya ini belum jawab ini yang diberikan ini artinya dia belum jawab ya nah atau ya ini detail untuk yang sudah masuk atau kita juga bisa mendownload hasilnya melalui excel atau kemudian kita buat salinan ini di google spreadsheet ini excel tapi online jadi kita klik atas yang pilih paling atas saja dulu kita klik untuk hasil recapanya kita tunggu sampai muncul halaman spreadsheet baru spreadsheet spreadsheet baru ya oke masih muter kita tunggu sebentar kalau anda menggunakan office 2007 bisa juga klik disini klik download ini juga bisa kita coba sekalian ya download mana yang lebih duluan spreadsheetnya nah ini spreadsheetnya sudah muncul nah disini sudah ada nama-nama yang kemudian dia telah mengabsent disini atau menggunakan excel tadi kita buka nah ini hasilnya excelnya nah kalau ada kata-kata belum ini berarti dia belum absen ini kalau belum selesai ini artinya dia belum-belum absen nah itu untuk melihat rekapan absen demikian tutorial ke 6 untuk untuk melihat rekap absen sekian selamat sore